Sebelum ke video, tekan tombol like untuk mendukung channel ini, tekan tombol subscribe untuk pelangganan gratis, dan tekan tombol lonceng supaya kamu tak ketinggalan video frame lainnya. Hai sahabat semua, jumpa lagi di Harupat Studio. Dan seperti yang kalian lihat, disini ada sebuah atau dua buah ya. Mainan keren, yang sedang hangat-hangatnya diburu oleh anak-anak C. Ini dia ada mini Tobot, dimana ini ada dua karakter, ada Quatran dan Tritan. Quatran ini adalah penggabungan dari empat buah mobil, yaitu Tobot D, Tobot C, Tobot W, dan Tobot R ya. Dan digabungkan menjadi robot yang sangat keren sekali. Bisa terlihat pada gambar ini sangat gagah sekali robotnya. Dan yang satu lagi, ini ada Tobot Ritan. Nah, keren juga, perpaduan adalah tiga buah karakter, yaitu Tobot X, Y, dan Z. Nah, mari kita coba membukanya. Sungguh tidak sabar untuk membuka mainan ini. Ini dia tampilannya sangat-sangat-sangat keren sekali. Tampak disini sangat kekar sekali tangan-tangannya, karena masing-masing bagian tubuhnya terbentuk dari satu karakter. Jadi sangat besar sekali tangannya, sangat kekar, sangat keren sekali. Ini Tobot D menjadi tangan kanan, Tobot C menjadi tangan kiri, Tobot W menjadi bagian tubuh dan kepala, dan Tobot R menjadi kakinya. Kita akan coba utak-tik, kita akan coba buka. Pertama-tama kita akan membaginya menjadi beberapa bagian mobilnya. Seperti ini. Ya, kita ubah bagian ininya dulu. Ini ada di bawahnya, kepalanya jadi di bagian bawah. Dan ini kita tekuk, ada tombol hitamnya. Kita tekan dan kita tekuk. Kita tutup hubnya. Dan ini kepalanya kita masukkan. Ya, seperti ini sudah jadi sangat gampang sekali. Ini Tobot W yang sangat keren sekali. Oke, dilanjutkan dengan ini ada karakter Tobot D yang menjadi tangan kanannya. Ini juga gampang, tinggal seperti ini, ditutup-tutup. Seperti ini, dan jadi sangat lucu ya. Sangat lucu-lucu, sangat mungil-mungil. Dan ini untuk Tobot C-nya, kita juga akan seperti tadi. Ya, seperti ini kita tekuk di dalamnya. Nah, sudah jadi juga sangat gampang sekali ternyata ini. Sebenarnya saya tadi berpikir, ini agak susah untuk quadrun. Ini ternyata lebih gampang. Dan ini yang terakhir ada Tobot R. Seperti ini juga. Wah, sangat gampang sekali. Ini sangat rekomendasi buat adik-adik, buat teman-teman. Karena ini memang sangat gampang. Yang ini yang Tobot tadi ya. Nah, seperti ini dulu. Ya, sudah selesai yang quadrun. Ternyata sangat-sangat gampang sekali. Sangat keren sekali. Seperti ini tampilannya, sangat kecil, sangat mungil. Tapi, setelah dijadikan robotnya, sangat gagah dan kekar sekali. Oke, dilanjut dengan karakter yang kedua. Di sini ada Minit Ritan. Terdiri dari tiga karakter. Kita buka saja. Sangat menyenangkan sekali unboxing-nya. Karena memang ini mainan yang sedang diincar-incarnya. Ini dia tampilannya, sangat berwarna sekali. Ada senjata-senjatanya di sini. Yuk, kita buka saja yang ininya. Kita akan merubahnya juga menjadi mobil-mobil. Ini partnya ada beda dengan yang kuatran tadi. Ini satu mobil menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Kita akan menekup kelapa kakinya. Nah, ini bagian ini dimasukkan. Ini juga sama. Ditutup. Dan kita tekuk bagian telapaknya. Tinggal kita menyatukannya seperti ini dan jadi karakternya. Oke, lanjut lagi. Ini ada bagian tangannya. Ya, seperti ini dia caranya. Satu lagi pun sama. Dan satu laginya juga sama. Seperti ini. Dan kita satu kak. Nah, jadi juga sangat gampang sekali. Tidak akan susah untuk merangkainya. Dan yang terakhir. Ini agak susahnya karena agak rumit juga nih. Ini agak susah karena memang agak sedikit rumit. Ya, seperti ini. Ini ada tiga lubang. Ya. Dan jadi juga seperti ini tampilannya. Sangat bagus-bagus. Setelah menjadi mobil. Mari kita akan coba menjadikannya robot lagi. Karena memang packingnya itu sudah menjadi robotnya. Jadi agak penasaran bagaimana cara merubah menjadi mobilnya. Dan bagaimana cara menjadikan robotnya juga. Nah, ini seperti ini. Ini kayaknya ditekuk. Dibuka. Nah, ya. Tuh, seperti ini dia. Ada engselnya. Ini juga sama. Bagian kakinya. Dari karakter. Tobot R. Sangat besar sekali. Sangat keren sekali. Oke, lanjut. Ini bagian. Ininya dulu deh. Bagian badannya. Seperti ini sudah jadi. Sangat mudah sekali kalau yang ini. Karena ini hanya bagian badannya. Nah, ini dia ada semacam dudukannya. Seperti ini. Jadi nanti kita geserkan yang bagiannya dimasukkan ke dalam bagian ini. Seperti ini sangat gampang. Dan untuk tangannya yang ini dulu ya. Ini satu buah mobil menjadi tangannya saja. Jadi kebayang ini memang sangat kekar sekali nantinya. Ini hanya tinggal membuka bagian ininya saja. Ya, ini ada jadi bagian lengan bagian atas. Satu lagi. Sama seperti yang tadi. Kita buka bagian ininya. Dan buka juga bagian tangannya. Kita potong untuk menjadi dua bagian lengan atas dan bawah. Dan sudah jadi. Dan sekarang kita sambungkan. Ini juga ada dudukannya. Sangat gampang sekali. Ini juga. Nah. Sudah jadi. Inilah robot kuatran. Sangat gagah dan sangat besar sekali. Ini juga bisa dipetuk. Nah. Oke. Untuk selanjutnya. Ini. Karakter robot Rita. Pertama kita pilih yang ini dulu. Yang warna kuningnya. Bagian badan. Seperti ini. Ini agak lumayan rumit. Kalau yang tritan. Tapi tidak apa-apa. Memang. Sudah ada dudukannya. Jadi jangan sakit ini atas. Kita buka yang bagian cup atasnya gitu dulu. Nah. Yang ini. Ini agak. Agak kencang. Karena memang tadi. Dudukannya. Tiga buah lubangnya. Nah. Yang ini. Ini nanti jadi bagian sayapnya. Paus. Nah. Seperti ini. Yang tadi. Cemput ini. Yang sebelah sini agak longgar. Tapi tidak apa-apa. Oke. Sudah jadi. Ini bagian kepala dan badannya. Lihat. Dilanjut ke bagian kakinya ini ya. Ya. Bisa tutup ini ya. Sebelah ini kita buka. Kita tarik. Dan jadi. Dua pasang kakinya. Dan ini untuk. Bagian tangan. Sangat gampang sekali. Tidak rumit. Dan sangat. Keren tentunya. Oke. Kita akan pasangkan. Ini pun sudah ada dudukannya. Seperti ini. Kita tinggal masukkan. Yang satunya lagi juga sama. Nah. Ini ada dudukannya juga. Ya. Jadi sudah. Ini dia dua karakter robot. Yang sangat. Sangat keren sekali. Sangat gagah keduanya. Perbedaannya mungkin. Dari segi. Posturnya ini. Kalau yang. Quateran ini. Sangat. Besar sekali. Dan yang. Teritanya ini. Sangat ramping sekali. Ini sepertinya kurang. Agak kurang. Ditarik segi. Ya. Seperti ini. Oke. Sahabat-sahabat semua. Seperti itulah caranya. Ternyata. Untuk yang ini. Saya. Saya pikir ini agak susah. Tapi ternyata. Lebih gampang. Lebih gampang. Yang kuateran ini. Jika sahabat-sahabat. Ingin memiliki mainan ini. Mungkin karena memang. Masih agak-agak baru ya. Kewateran ini. Khususnya di. Indonesia. Harganya pun. Masih. Lumayannya. Tapi untuk. Menambah koleksi. Dan menambah. Keasikan bermain. Sobat-sobat. Juga bisa mengoleksinya. Ya. Seperti itu. Kira-kira. Video. Merangkai. Tobot. Kali ini. Oke. Teman-teman. Tunggu video. Selanjutnya. Hanya. Jumain. Harupak. Studio. Sampai. Jumpa. Oh ya. Jangan lupa. Tonton juga. Video-video. Mainan kerennya. Seperti. Remote Control. Dan ada. Karakter. Tobot lainnya. Juga. Ada. Berbagai macam. Mainan-mainan yang sangat unik. Dan keren sekali. Hanya di Harupak Studio. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati